Subscribe Youtube channel Oficial INews dan nyalakan lonceng. Hanya kembali di INews siang, pemirsa proses evakuasi warga yang terjebak banjir bandang di Kecamatan Malaka, Tegah Dusa, Tenggara Timur, Basi, terus berlangsung. Ya, evakuasi menggunakan alat seadanya. Menggunakan traktor, tim mengevakuasi warga ke tempat penungsian. Warga dua desa, yakni desa Fahiluka, desa Lawalu, dan desa Naimana di Kecamatan Malaka tengah dievakuasi dengan alat seadanya. Tingginya banjir dan derasnya air di Serati Lumpur membuat seluruh akses jalan menuju ke setiap desa hingga kini masih lumpuh total. Tim gabungan TNI Polri hingga hari ini masih berusaha mengevakuasi warga korban banjir di Kecamatan Malaka Tengah. Warga dievakuasi dengan peralatan seadanya setelah dua hari terjebak banjir bandang. Menurutkan bantuan bagi ribuan warga yang terdampak banjir bandang dan kehilangan tempat tinggal. Banjir bandang yang terjadi minggu malam lalu merupakan banjir terbesar yang terjadi dalam sejarah banjir di wilayah Kabupaten Malaka. Ya pemirsa cuaca buruk di Nusa Tenggara Timur menyebabkan kapal penyeberangan KM Jatra 1 yang baru sebulan diresmikan penggunaannya Karam di pelabuhan Bolok Kupang. Inilah detik-detik kapal motor penumpang Jatra 1 di Terjang Badai di pelabuhan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin pagi kemarin. Kapal akhirnya Karam di pelabuhan. Hingga siang ini kapal masih belum dievakuasi karena ombak masih tinggi. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa kapal Karam ini. Terima kasih telah menonton!